Dihantam mortir kaliber 60, empat kendaraan militer Israel hancur lebur, gagal menyerang Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu kemarin bahwa mereka telah menyerang tempat berkumpulnya tentara Zionis di Poros depan Beth Lahia dengan mortir kaliber 60. Kami telah menyerang empat kendaraan militer rezim Zionis di Poros Jabaliyah, Tal Al-Jatar dan juga Al-Tawam dengan mortir tandem anti-kendaraan lapis baja. Menurut jaringan Al-Mayadin, perlawanan Palestina sedang melakukan pertempuran sengit di semua lini, dan semua informasi yang terungkap menegaskan kebenaran narasi perlawanan. Konflik sengit sedang terjadi di lingkungan Al-Sujaya di sebelah timur kota Gaza antara pejuang Palestina dan juga tentara Zionis. Seraya Al-Quds menembakkan roket ke pemukiman Zionis Sofa dan Khalid sebagai tanggapan atas kejahatan Israel terhadap warga sipil di Gaza. Mereka juga menyerang beberapa tim militer musuh di Jahar Al-Dik dan Syarqah Al-Maghazi dengan mortir kaliber berat. Terima kasih sudah menonton! Pusat militer Israel diledakkan jihad Islam Palestina Zionis tergoncang pusat militer Israel diledakkan jihad Islam Palestina. Hal itu terjadi ketika pesawat militer Israel mendarat di sebuah wilayah yang dikuasai pasukan Palestina. Merupakan wilayah Palestina yang diincar Zionis. Untuk direbut kejadian itu terjadi pada dini hari ketika banyak dari tentara Israel yang berjaga namun tengah tidur pulas. Sementara itu ledakan pun mengguncang dan beberapa tentara yang berjaga terpental. Pusat militer berisi puluhan awa atau tentara Israel hangus hingga tinggal kerangka karena tidak ada yang bisa membantu memadamkan kobaran api yang menyala tinggi hingga menciptakan cedera bagi beberapa pasukan. Hingga beberapa di antaranya harus dirawat dengan darurat akibat luka yang serius. Sementara itu menurut kubu IDF ledakan itu terjadi atau dilakukan oleh beberapa kelompok Palestina dan yang terdeksi adalah dari kelompok jihad Islam Palestina yang merupakan kelompok kecil namun sangat berbahaya dan terlatih. Bahkan pada Agustus tahun 2022 lalu, Israel dibikin kocar-kacir dengan serangan ratusan hingga ribuan roket oleh jihad Islam Palestina ke wilayah Israel hingga terjadi perang selama satu minggu dan ratusan warga Israel jadi korban atas serangan itu. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya meskipun tidak memiliki roket jauh seperti kelompok Hamas yang mengatur Gaza, PIJ memiliki gudang senjata kecil, mortir, roket, dan rudal anti-tank yang signifikan, dan sayap bersenjata aktif yang disebut Brigade Al-Qut. Jihad Islam dikenal menentang proses perdamaian dan pendekatan negosiasi dengan Israel. Ini mengadopsi perjuangan bersenjata melawan pendudukan Israel seperti Hamas. Jihad Islam adalah sekutu yang sangat dekat dengan Iran. Karena hubungannya dengan Iran, maka melihat salah satu penyebab serangan Israel, kata Ibrahim Freyhat dari Institut Doha, melansir Al-Jazera. Kelompok PIJ didirikan pada tahun 1981 oleh para mesiswa Palestina di Mesir dengan tujuan mendirikan negaranya di tepi barat yang diduduki. Gaza dan daerah lain yang sekarang disebut Israel, jihad Islam adalah kelompok yang lebih kecil dari dua faksi utama Palestina di jalur Gaza. Anggota PIJ juga dilaporkan tidak lebih banyak daripada kelompok Hamas. Meskipun kelompok kecil jihad Islam sangat efisien dan sangat terorganisir, ada tatanan yang kuat dalam partai itu sendiri. Meskipun ukurannya kecil, ia telah berpartisipasi dalam semua konfrontasi dengan Israel, kata Freyhat. Jihad Islam Palestina telah menjadi kekuatan pendorong dalam konfrontasi dengan pasukan Israel. Keanggotaan PIJ sulit dipastikan. World Facebook CIA memperkirakan ada sekitar seribu pejuang hingga beberapa ribu anggota 2021 lalu. Tidak seperti Hamas, PIJ menolak untuk mengikuti pemilu tampaknya tidak memiliki ambisi untuk membentuk pemerintahan di Gaza atau tepi barat. Iran memasuk PIJ dengan pelatihan, keahlian dan uang, tapi sebagian besar senjata kelompok ini diproduksi secara lokal. Meskipun basisnya adalah Gaza, PIJ juga memiliki kepemimpinan di Lebanon dan Syria, di mana ia memelihara hubungan dekat dengan para pejabat Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!